haleluya, selamat datang sahabat-sahabat channel kemenangan hidup saat ini saya akan share video dari evangelist dharmapongrekun yang akan membahas tentang hubungan teknologi cyber dan akhir jaman video ini akan dipisah atau dibuat part karena berdurasi panjang hampir 3 jam supaya penonton boleh menonton tidak terlalu panjang dan sebisa mungkin menonton sampai selesai siapkan pemikiran kita, hati yang terbuka untuk mendengar pemaparan dari beliau terima kasih disini ada 3 orang, yang pertama mau bertanya dan yang kedua orang itu mau memberi pengalaman yang pertama penanya pertama Bapak Rimsky Judi Seno dan yang kedua Bapak Alexander L yang akan menyampaikan pengalaman di Belanda dan Swiss mengenai WHO dan yang ketiga Ibu Kirana yang akan menyampaikan hubungan vaksin dengan butut terima kasih selamat sore Pak Komjen Dharma saya Rimsky ya selamat sore Pak luar biasa Pak Paranya cuma ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ini hanya untuk meng-confirm aja karena kita kan juga menggunakan internet ya untuk berbagai kehidupan sekarang udah gak bisa lepas kemudian saya juga seorang dosen jadi saya mengajar bisa Pak Bisa Pak Bisa lepas bisa Pak jadi maksud saya harus ada solusi kan supaya kita bisa tidak lagi menggunakan menggunakan internet dan sekarang mahasiswa itu malah diwajibkan untuk datang ke kampus itu harus menunjukkan bukti bahwa dia sudah di V seperti itu kan kemudian yang kedua saya agak concern terhadap bagaimana kita bicara dengan teman-teman dokter dan saintis ya karena kan secara tidak langsung kita menangkap bahwa dari paparan Bapak Barusan itu adalah kelihatannya mereka-mereka ini sudah sadar atau tidak sadar sudah menjadi antek-antek iblis karena mereka yang mengembangkan teknologi yang sekarang kita gunakan termasuk teknologi internet seperti itu nah mungkin apa cara terbaik buat kita bisa menyampaikan kepada mereka dan mereka juga tidak merasa miris gitu ya menjadi bagian dari yang tadi kita kenal dengan sebutan sebagai antek-anteknya seperti itu demikian Pak dari pertanyaan dari saya terima kasih sebelumnya Pak baik Pak saya biar biar saya gak nanti lupa saya akan ini apa tanggapi dulu apa yang Bapak sampaikan terima kasih banyak Pak itu hampir semua orang akan berkata bagian Pak kita kan gak bisa terhinder segala macam kelihatannya kalau kita bilang kita tidak bisa terhindar berarti kita sudah give up ya setelah saya ada berada di badan cyber ya saya mengetahui saya apa ya Tuhan bukakan saya sampai saya membuat buku ini Pak jadi tanpa sadar kita ini sebenarnya mensukseskan Pak kata tadi oh kita tidak bisa terhindar kita sebenarnya sedang berkata bahwa kita sedang mensukseskan supaya agenda ini segera terjadi Pak ya karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dunia maya adalah dunia yang diciptakan oleh mereka untuk apa untuk mengontrol mengontrol semua aktivitas kehidupan kita dan terutama merubah mindset kita awalnya Pak promosinya yang diberikan kepada kita itu ada tiga easy speed up comfort and luxury ini ini promosi selalu begitu Pak dibuat nyaman easy easy speed up comfort and luxury selalu ini yang menjadi buayaan kepada kita dan setiap kita bilang ada masalah disini berbahagia ini selalu ada yang menentang kenapa sales tidak akan mau barangnya gagal semua berkaitan dengan apa making money ya wah literasi dimana-mana Pak orang yang kalau sudah mau making money Pak promosinya duit dimana-mana jadi semua ini permainan uang juga sehingga kita disuruh berubah peradaban kita disuruh dan elektronik ini Pak sedikit aja rusak Pak duit bisa keluar ratusan juta eh ratusan ribu sama jutaan makanya kenapa ilmu ini ilmu yang tidak kelihatan ini Pak yang saya bilang tadi ya ilmu yang tidak kelihatan ini itu harganya mahal tetapi ilmu yang sama sebenarnya dia belajar daripada apa bagaimana bagaimana sel tubuh saya terhubung dengan sel tubuh Bapak ya roh kita ini berbicara Pak roh kita berbicara cuman kita gak gak pernah melatih Pak jadi misalnya gini hati Bapak bisa diukur oleh sel saya gitu Bapak takutan Bapak bohong sebenarnya kita tidak bisa bohong Pak memang tidak terlihat oleh mata tetapi getarannya terasa contoh kalau Bapak ketakutan Bapak shaking Pak Bapak kalau ketakutan shaking atau gini kita bercanda Pak ya Bapak ditanya sama nyonya Pak pulang dari mana Bapak habis rapat ya gitu kan Bapak habis rapat kalau jujur Bapak firm tetapi kalau misalnya Bapak pergi misalnya makan di luar bukan rapat ya Pak saya gak mau katakan apa itu Bapak punya batin Bapak punya batin gemeter Pak ya ada alatnya lah bilang itu apa namanya lay detector tetapi tidak Pak sel kita gak bisa dibohongin Pak saya bisa ajarin misalnya seorang pejabat ngomong saya sudah dibeginiin bisa kita ukur Pak dia jujur apa bohong gitu bisa kita ukur Pak termasuk orang yang encus misalnya kenapa dia gemeter bisa kita ukur dia kenapa nah ini gak dikasih tahu ilmunya Pak tetapi di Harvard Harvard Medical School itu diajarin sebenarnya ini namanya apa namanya kinesiologi your body never lies they call it apa body intelligent Pak makanya kalau Bapak gak senang sama saya saya bisa ngerasain ah mendingan saya pulang aja walaupun Bapak tidak ngomong mungkin mereka bilang ini gesturnya tapi gak your vibration Pak itu namanya the law of vibration gitu nah apa yang tadi Bapak bilang oh bagaimana dengan para ilmuwan nanti itu namanya the law of attraction nah masalah internet Pak sebenarnya begini kalau kita mau ikut kemajuan zaman it's okay tapi mari kita bangun bangsa kita dengan kemampuan anak bangsa bukan membeli Pak kenapa kita tidak punya internet sendiri Pak Bapak sebagai ilmuwan bangun jalur internet sendiri yang aman buat bangsa kita supaya apa supaya jalur informasi arus informasi yang masuk dari luar itu bisa ada bisa kita filter Pak makanya kominfo ini gagal harusnya namanya infokom Pak bukan kominfo Pak paham ya Pak kalau infokom semua informasi yang masuk itu di filter dulu Pak baru dikomunikasikan kalau ini kan gak kominfo komunikasi informasi jadi semua informasi dikomunikasikan nah adanya ruang cyber berkaitan dengan adanya organisasi tersebut dan istilah kominfo bukan cuma di Indonesia di Singapura di Malaysia saya suka pergi rapat segala macam saya bertanya kenapa ya kominfo ya padahal kalau kayak begini sampah pun diiniin makanya kita banyak terima sampah sampai itu begini Pak hal yang buruk saya omongin aja yang gak gak memberkati itu sampah sebenarnya Pak dan itu vibrasinya akan kena kepada orang misalnya gini saya terima curhatan orang yang punya masalah saya sebenarnya sedang menerima campah dari dia orang gak sadar itu Pak nah bayangkan Pak ini ini bermanfaat tapi manfaat dengan apa ya dengan mudaratnya dengan mubasirnya dengan menghancurkannya lebih jauh menghancurkan Pak dia dia menguasai menguasai dunia Pak sekarang Pak apa yang sekarang diributkan dengan huruf C di depan tadi itu sukses karena ini Pak ini sukses nah it's kind of promotion Pak promosi tidak akan sukses Pak kalau tidak ada alat promosinya dan ini yang membuat sukses makanya dia sukses setelah ada ini waktu masih fluburung dia gak sukses karena belum ada ini makanya dia siapkan dulu jauh-jauhan nih Pak kita asik-asik oh mahasiswa kita asik-asik terjebak tapi sebenarnya Pak tujuannya apa 2019 dia tunggu nih Pak dia munculkan 2007 iOS terus 2008 Android terus kemudian dia berkembang pelan-pelan dulu kan kita pakenya apa pager lah apalah apa YSM masuk dia ke smartphone nah masuk loh ke jalan jebakan gue karena apa kita ngejar terus begitu ada uang sedikit ada perubahan gadget beli kalau perlu kredit ya kan dulu harganya mahal ini kan cara promosi Pak bikin kita tergiur kapan ya gue bisa punya uang gue beli akhirnya apa semua orang bisa beli begitu semua orang sudah beli sudah dekat Pak waktu untuk menyerangnya ini adalah namanya perang non-fisik Pak ini adalah perang psikologi Pak semua dunia ditundukkan hanya dengan Pak permainan mindset mudah sekali Pak dunia tunduk dengan satu alat ini luar biasa gak Pak pernah gak ilmuwan mempelajari itu bahwa dunia dikendalikan oleh satu ini alat ini yang disebut dengan globalisasi pertama-tama Pak free trade perdagangan bebas membutuhkan teknologi dan sebagainya mampus loh kita online ya sibuk anak kita ya iblis masuk ke gadget aja anak-anak pikir ada di rumah Pak ternyata lagi lihat video porno Pak ya hancur Pak terus belum lagi apa digital parenting supaya anak diam ini kasih gadget dia gak tau Pak gelombangnya ini Pak merusak merusak prefrontal cortex ya otak depan 4,4% akhirnya apa anak itu menjadi sakau dan anak itu punya perilaku buas garang gak mau dikasih tau maunya enak sendiri adanya game adanya tiktok membuat orang jadi egois padahal hidup kita apa hidup kita harus menjadi manfaat buat orang lain untuk kemuliaan Tuhan tetapi gara-gara game udah ntar dulu udah segala macem hancur Pak ini Pak ya mahasiswa juga akhirnya Pak copy paste Pak mau bikin ini oh gini 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 kita punya otak jadi tumpul Pak mau ngapalin nomor nomor aja kadang-kadang Pak bagi nomor Bapak dong ntar dulu Pak saya lihat dulu nomor Bapak apa handphone Pak hafal gak Pak hafal ya tapi kan mikir dulu Pak loading dulu nih 081 akhirnya itu gitu Pak jadi memang kita punya ini dibikin tumpul Pak tidak seperti dulu kita tidak lagi pernah main klereng lah tidak pernah main apa namanya itu dan sebagainya jadi memang kita mulai digiring kepada manusia yang merasa modern tetapi sebenarnya dia makhluk yang paling lemah lebih hebat nenek moyang kita dulu makanya umurnya panjang ya kita berpetokan bahwa usia manusia 70-80 enggak dan sejak kita kecil diberikan obat-obatan kimia Pak yang kita pikir obat orang tua kita enggak ngerti itu yang membuat kita punya umur gampang cepat hancur dan sekarang muncullah istilah yang disebut dengan apa comorbid padahal penyebabnya adalah apa yang kita terima dari dulu itu kalau kita tidak terima dari dulu enggak kena comorbid itu Pak istilah itu hebat banget mereka ya tapi saya ngerti bahwa ini adalah intervensi daripada John de Rockefeller Foundation 1917 yang mengintervensi ilmu kedokteran supaya penyembuhan berbasis farmasi Pak ya berbasis farmasi supaya apa supaya setiap persoalan yang diciptakan terhadap tubuh kita tidak langsung membuat mati tetapi apa di maintain problem Pak di maintain supaya bolak-balik bolak-balik kita tidak pernah sembuh Pak kita hanya merasa kehilang sakitnya tetapi sumber penyakitnya tidak bisa tidak pernah diselesaikan bagaimana mau diselesaikan Pak tubuh kita ini terdiri dari 50 triliun sel ya bapak tanya aja uji aja mereka eh ketika sakit gue disini asalnya dari mana dia enggak tahu makanya apa that's why they give us apa medicine nih kasih obat ntar kalau gak cocok datang lagi minggu depan gue kasih lagi pernah gak kita bertanya kenapa lambang lu pakai ular ayo sekali lagi Pak logo ini penting Pak gambar 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 kenapa selalu dikasih Tuhan Yesus selalu memberikan perumpamaan karena dia mengajak kita masuk ke alam imajinasi kalau kamu memiliki iman sebiji sesawi aja emangnya imannya berbentuk enggak Pak imajinasikan artinya yang penting lu percaya sama gue dikit aja itu ini kamu bisa memindahkan gunung dikit aja imajinasi jadi gambar ini penting sekali lihat farmasi Pak lihat apotek kenapa lambangnya itu ada cawan pernah gak kita tanya kenapa gambar lu cawan apa maksudnya kita disiapkan untuk menerima cawan murka Allah kita gak sadar ini adalah lambang iblis yang ada di taman Eden yang akan sekarang apa turun makanya kenapa orang banyak serang jangankan gitu para hamba Tuhan banyak serang serangan hanya sifatnya iblis Pak bukan siapa-siapa nah bagaimana cara meyakinkan para ilmuwan tadi memang perlu pemahaman yang komprehensif bahwa oh kayak saya ini baru sadar Pak setelah dibukakan jujur aja ya sekarang saya tidak mau bikin buku pakai footnote Pak saya bikin buku Pak tidak pakai footnote Pak karena kalau pakai footnote kapan kita menjadi kayak Albert Einstein ya Pak kalau dia mau pakai teorinya Isaac Newton gak jadi dia gitu loh yang menemukan lampu siapa Thomas Alva Edison atau satunya lagi ya padahal Thomas Alva Edison cuma membeli dan sebagainya jadi ternyata Pak setiap kita ciptaan alat punya punya karakter masing-masing dan kita bisa menjadi inventor asal kita punya pemahaman atau punya argumentasi yang benar jadi gak ada masalah kita jangan jadi follower Pak saya dapat gelar Pak saya hanya gara-gara saya pakai footnote Pak kalau saya gak pakai referensi Pak tidak nah makanya makanya kembalilah kepada firman Tuhan Alkitab itu tidak ada footnotenya karena apa dia adalah ilham Allah teanustos jadi kalau untuk kayak apa yang Bapak sampaikan bagaimana kita meyakinkan yang lain saya perlu berdiskusi kita perlu membuat pola supaya bisa memberikan pemahaman bahwa apa yang kamu pahami kenapa kamu tidak memahami penciptamu kita tidak memahami diri kita padahal apa Tuhan ada dalam diri kita komunikasi dengan diri kita supaya kita paham karena apa kita terlalu sibuk Pak bayangin Pak Bapak saya sekolah dari pagi sampai malam dari pagi sampai sore terus selama seminggu kita cuma ngasah intelektual kan Pak IQ kan Pak nah IQ kita ini kekuatannya cuma 5% Pak untuk mengendalikan kehidupan kita yang 95% nya itu sel sel kita contoh saya tahu korupsi tidak boleh Akal saya tahu Tetapi kenapa saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya karena hanya jadi pengetahuan nah bagaimana untuk mengendalikan tubuh saya sel saya harus benar sel saya harus tidak boleh terkontaminasi sehingga Pak gerakan tubuh saya itu akan diatur sel ini berhubungan dengan hikmat Pak tidak akan mengambil barang itu oh tidak boleh selingkuh pengetahuannya tidak boleh selingkuh selingkuh jalan terus kenapa karena selnya tidak dikendalikan sama roh Allah jadi perlu pendalaman lebih lanjut mengenai ini karena memang ini agak baru banyak orang tidak paham tetapi sel ini saya kasih tahu sel ini adalah gambar Allah di dalam diri kita itu mungkin anul dari saya Pak Profesor Pak Rimsky mohon maaf saya tidak mengajari saya hanya sharing Pak dari apa yang saya terima dari Tuhan makanya marilah kita tidak usah pakai footnote lagi footnote ini hanya membuat kita jadi follower kita hanya menjadi domba-domba yang siap dipenggal terima kasih sedikit lagi Pak sedikit boleh Pak jadi saya sebenarnya memang sedang mengumpulkan terkait dengan counter intervention karena kan kita diintervensi oleh dunia barat dan teknologinya nah saya sedang mengumpulkan para pakar ini untuk membuat satu counter intervention yang bisa meng-counter semua aspek-aspek yang sekarang ini merajalela sedemikian hebatnya seperti itu makanya saya tertarik untuk mengikuti acara Bapak ini salah satunya memang ya kita dalam ya entah kapan bisa itu diwujudkan membentuk sekelompok para pakar ini untuk membuat counter intervention ya bentuknya kita menyaingi para saintis yang dan para apa orang-orang pakar itu yang sudah menjadi bagian dari rencana kuasa gelap kita masuk ke dalam rencana kuasa kristus di dalamnya seperti itu ya semoga Bapak sampaikan ini bisa menginspirasi banyak pihak ya untuk menjadi bagian baik apa yang Bapak sampaikan saya mau ini lagi pak jadi begini pak memang ilmu yang kita pelajari selama ini dipisah-pisah pak kita untuk memahami kehidupan pak kita harus memahami tiga bagian utama tubuh jiwa dan roh si dokter hanya belajar tubuh pak ya dia hanya melihat tubuh ini sebagai benda mati dia gak belajar kejiwaan kejiwaan ada lagi psikiater ada psikolog pak ya terus kemudian yang harusnya belajar roh itu belajarnya teologi pak ya sejarah pak ya tetapi tidak belajar bagaimana kita masuk ke dalam alam roh nah untuk memahami kehidupan ini jangan dipisah pak kita harus pahami semua karena yang ada dalam tubuh kita seperti orang ada kanker itu akibat daripada pekerjaan roh ini bisa kempes kok pak jadi seperti itu nah kenapa dia pisah pak kalau gak dipisah gak jadi duit pak ya makanya dia dalam ilmu tubuh juga ada pelajaran spesialisasi 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 makin dikecil-kecilin makin gak nyambung pak padahal seseorang yang sakit jantung bisa disebabkan ada masalah di paha dia pak ada sel yang tersumbat yang mensupport ke sana akibatnya yang ini ngasih obat yang ini ngasih obat sementara tubuh kita ini memproduksi kimiawi alami pak ketika dimasukkan kimiawi buatan terjadilah distrak terjadilah senyawa makanya kenapa ilmu atom itu kenapa orang dilarang bawa air apa tuh cairan di atas 100 mm ke dalam pesawat karena cairan itu kalau dicampur di adon bisa jadi terjadi ledakan atom dan sebagainya jadi nah hal-hal yang tidak kelihatan inilah pak yang harus dipahami oleh ilmuwan yang sifatnya ini orang hukum itu pak kenapa korupsi itu selalu ngeles pak karena dia bermain di alam dia bermain pada bukti yang material pak meskipun dia ngambil uang tetapi kalau gak ada kelihatan dia ngeles pak nah pemahaman yang tidak kelihatan ini harus harus dibangun dulu pak baru bisa bisa memahami ini makanya kenapa kita selalu tertipu udang dibalik batu karena kita hanya melihat batunya udangnya disembunyiin terus kita pakai topeng kita pakai muka muka-muka topeng kita hanya menampilkan kemunafikan kemunafikan muncul gara-gara ilmu pengetahuan loh pak kita gak diajarin nah jujur sama jujur ya malah anak-anak dijajar eh gak sopan loh kalau kamu jujur kamu bilang om itu jelek dimarahin dari kecil pak maksud ibu bagus karena dunia mengajarkan itu etika tetapi tidak berhikmat tidak berhikmat apa waktunya tidak tepat tunggu dia waktunya dia memahami baru tepat makanya Tuhan bilang berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya jadi berjalan bersama Tuhan tidak terlambat tidak terlalu cepat tepat jadi mengambil sikap tepat gitu pak bukan karena banyak bukan karena sedikit tapi tepat itu hikmat mengambil keputusan yang tepat bukan berdasarkan desire kita tepat bukan emosi apa keinginan kita makanya bilang jadilah sesuai dengan kehendakmu tepat terima kasih pak rimski terima kasih pak kompian saya Alexander saya pernyataan bapak semua saya cuma ingin sharing dan saya cuma istrinya cuma hanya mau berbagi untuk kelengkapan aja pak silahkan silahkan pak pertama kali tahun 2009 saya tiba di Belanda kebetulan saya mengambil subjek master quality system oke di wakil dengan universiti saya tiba pertama kali saya membawa uang 50 euro ingin membeli makanan di kantin karena haus dengan uang 50 euro saya tidak bisa membeli karena apa uang yang saya pakai uang 50 euro bukan uang koin plastik bukan lagi koin logam loh plastik 2009 di Belanda koin plastik di kantin jadi penerimaan uang biasa itu tidak diterima jadi saya harus meng-exchange itu kepada koin plastik di research desk apa di reception desk satu ya itu ini saya cerita sebagai cerita kronologis dulu ya jadi pertama kali itu hari pertama tiba hari kedua ada pelajaran quality system ya masuk kelas ada pelajaran quality system ini terkait dengan keadaan hari ini jadi kita manusia ini sebenarnya diciptakan Tuhan hidup dalam sistem 7 sistem 8 sistem 9 sistem itu ada 9 tingkatan kita itu di sistem 7, 8, 9 7 itu human system 8 itu social system 9 itu adalah adalah transcendal system apa? Tuhan maksudnya bicara tentang Tuhan inilah manusia lalu sistem yang paling rendah ada namanya cybernatic system itu sistem kelima eh sorry bukan kelima sistem ketiga sistem paling rendah ada 3, 2, 1 ya tapi hari ini penggila apa artificial intelligence membuat kita menjadi orang jadi level 3 luar biasa jatuhnya nih setan punya cara itu satu ya ada pelajar itu lalu saya masih biasa saya pikir ini pelajaran biasa kebetulan saya ada kesempatan pergi ke Swiss kami dari bulan November 2009 itu karena saya juga mempelajari food safety and health diseleksi dari 30 mahasiswa setelah debat sama mahasiswa Illinois dari Amerika kita terpilih anak Indonesia cuma ada bertiga kita 30 orang wakili mahasiswa yang di kelas yang ambil batak kuliah ini ada sekitar 300 orang pergilah kita ke Swiss ke di Genewa ke kantor daripada WHO lalu saya bertanya saya bertanya sama dokter Riebel saya bilang dokter Riebel kenapa SARS 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 2002 kok pemerintah WHO ya masyarakat institusional WHO membangun SARS sentral di Singapura padahal kalau Anda bicara humanity dan melihat penyakitnya adalah interaksi human human interaction itu seharusnya dibangun di antara Jakarta Kuala Lumpur atau Bangkok karena Jakarta itu satu Jakarta satu Singapura hanya and half of Jakarta jadi tidak make sense pertanyaan saya itu ada jawaban dia yang saya tidak bisa omong disini nanti kita ngomong dimana itu itu sangat-sangat mengganggu saya tapi saya juga masih berpikir-pikir apa ini ya nah Februari 2010 musim salju saya jatuh di sepeda luka karena ibu saya meninggal diabetes saya kan takut jangan sampai saya diabetes saya pergi ke dokter di Belanda di dokter itu dia minta ke saya boleh gak kamu tunjuk karena saya terlalu khawatir dia lihat dia bilang tolong gak kamu tunjukkan saya hasil imunisasimu saya bawa itu hasil imunisasimu sejak saya kecil kan kata dokter itu kepada saya Alexander are you animal saya bilang what do you mean about that dia bilang karena apa ini terlalu banyak too much too much crazy dia bilang gitu nah dari situ saya mulai kecurigaan ya makanya saya bilang konfirmasi Tuhan ada pelajaran setelah itu ya saya masih raba-raba ini maksudnya apa ya dari pertanyaan saya kok bisa nyambung waktu di kelas ada pelajaran kita namanya advanced statistic buat quality science disinilah saya menemukan angka 66 temennya begini dalam pelajaran ini diajarin mengenai namanya linear regression dilihat nah garis linear nah garis linear ini dalam teo sesuatu yang dari Tuhan dari sononya lancari selisi atau slope field dekat 3 garis linear mi-persist berarti kita punya riset itu perfect kita riset bagus berarti kita selalu riset yang bagus nah dari setelah ini ada namanya hitungan disitu ditemukan bahwa di dalam ilmu ini bahwa zero point zero gitu loh nah ini dalam bahasa statistik science itu namanya six sigma six sigma ini kalau ditulis itu artinya apa letter lag anam 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 apa maksudnya ini dalam quality science dalam quality science komputer bapak atau ibu pakai hari ini menjadi katakan berkualified apabila memenuhi unsur deviasi dari keaslian itu adalah 666 oke organisasi bapak bagus bapak harus memenuhi standar six sigma 666 berarti bapak itu qualified organisasi jadi semua yang dikatakan berkualitas di dunia ini harus memenuhi unsur daripada deviasi 0,006 tadi atau si sigma terus kalau di science lalu saya bertanya lagi nih Tuhan ini apa ya saya coba-coba cari di internet saya menemukan sesuatu yang keanehan jadi saya konfirmasi di konfirmasi itu motorola ternyata si sigma ini dibuat oleh motorola nah kalau kita cek lagi yang tadi bapak bilang tadi pak komjen ngomong tentang telepon segala macam it's correct totally totally correct apa yang terjadi motorola itu adalah handphone pertama di dunia mereknya adalah motorola D Y N A T AC T nya besar A nya besar C kecil dinanya itu D kecil besar Y atau Y N A itu oleh Martin Cooper tahun tanggal 3 April tahun 73 motorola ini yang mendesain sistem 6 sigma lihat ya korelasinya handphone sistem ya oke lalu setelah handphone dan sistem ini berjalan kita lihat apa sih lambang motorola lambang motorola adalah bed kita kembalikan ke konsep covid hari ini ketika bapak nonton kalau di WHO saya suka nonton di web facebook ya WHO punya release itu ya malam-malam jam 12 atau jam 1 dia release apa yang terjadi disitu ditemukan bahwa tidak dari web market bukan dari web market wuhan no ditemukan bahwa di lab daripada penyimpangan daripada bed lihat ya ini masuk semua nih nah ini fact ya ini fact no no by assumption setelah motorola 6 kita cari tahu secara asli tabia 6 6 lalu ini bed bednya apa bed ini kan lambang iblis manusia malam dan ini jelas jadi clear sama sekali nah dari sini saya mulai saya lagi catat jadi saya mulai curiga ketika saya mulai curiga saya bertanya-tanya ini maksudnya apa nih dengan dengan apa dengan ini dengan ini lalu maksudnya apa lalu saya coba buka-buka alkitab saya menemukan Tuhan Yesus ditanya sama murid-murid Tuhan kapan engkau datang kembali murid-muridnya Tuhan Yesus menjawab seperti zaman nu nah di zaman nu itu kita cross-check zaman nu itu ada apa sih dua ciri yang terutama adalah cuma dua ada corrupted creation korupsi penciptaan korupsi penciptaan dan hanya cuma dua korupsi penciptaan atau corrupted creation kata korupsi pertama muncul di genesis 6 yang menjadi nefilim inilah corrupted creation sama immorality jadi waktu itu ada dua tipe manusia di bumi ada orang yang tipenya masih human seed manusia umum ini tidak terkorupsi oleh nefilim tapi dia rusak moral dia murid manusia tapi rusak moral ada juga yang sudah nefilim kalau sudah namanya sudah rusak secara 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 kemanusiaannya humanity sudah rusak pasti dia rusak moral nah cuma nu satu keluarga yang tidak rusak secara fisik secara sit secara bini manusia dan secara dan tidak imoral nah cuma nu dan keluarga kita kembali ke zaman sekarang zaman sekarang kita lihat puncak immorality sudah terjadi puncak immorality sudah terjadi apa yang terjadi kalau ukur kita kan US apa yang terjadi kemarin waktu si Biden melantik homo pasangan homo menjadi menteri transportasi satu kedua ada penghujatan pada Tuhan dimana doanya dilakukan dengan atas nama Brahmana atas nama ini di senat Amerika selama hayat hidup Amerika itu baru pertama terjadi nah itu kan dari sisi ini moral ya nah kalau itu sebagai puncaknya moral sekarang ada lagi sekarang ini lagi menuju yang namanya corrupted creation memang Sinovac sama viral vector masih istirahatnya bio tapi kalau sudah menggunakan MRNA maka manusia lagi bisa menjadi transhuman karena MRNA ini foreign object foreign matter foreign object jadi yang masukin ke tubuh kita lalu saya konfirmasinya begini terakhir di TED Talks yang saya bisa bagi sama ibu Eka atau ibu Sapa Mirna atau Sapa Tadi yang undang nah kemarin TED Talks tanggal tanggal 11 Agustus 2021 si salah satu dokter penemuk tim kerja vaksin MRNA yang Pfizer buat Moderna ini dia sudah merilis nyata-nyata saya ada script tulisannya disitu dia jelas ngomong bahwa ke depan memang teknologi yang akan mengatur semuanya dan ini adalah sejarah dunia sepanjang masa tidak akan pernah berubah lagi tawaran cantiknya adalah manusia tidak kena Ebola HIV tidak kena lagi namanya virus-virus ya betul manusia tidak akan kena lagi karena manusia is not human anymore manusia sudah menjadi transhuman ini fakta jadi ini yang membuat saya ketika mendengar ada ini dari kakak kelas saya nama Ibu Meri Meri Sundah bagi saya informasi ini maka saya ikut saya ingin dengar dari Bapak dan ternyata apa yang Bapak ngomong itu terkonfirmasi tervalidasi jadi kita saling memvalidasi sebenarnya ini ada pengalaman ini sama ini lalu saya bilang saya bilang ini seperti perkonfirmasi apa yang saya pelajari kebetulan saya ingin bagi sedikit juga saya juga mengambil mata kuliah namanya International Environmental Policy dalam International Environmental Policy ini si 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 suprasistem ini yang Bapak sebut saya tidak sebut namanya detail mereka ini sudah membuat manusia sejak abis perang dunia brutal tahun 62 sudah membentuk bahwa dunia ini cuma diatuh empat rejim market driven institusional green economy dan environmentalist jadi sebenarnya negara ini cuma hanya boneka semua maaf ya karena dalam prinsip ini adalah prinsipnya cuma tiga borderless tidak lagi ada batasan border ya tidak borderless sudah tidak borderless lagi lalu rumah only one globe dunianya only one house yang ketiga adalah yang ketiga adalah bahwa sovereignty itu tidak ada lagi dipakai lewat mana dipakai lewat jangan maaf kalau ada yang tersinggung jangan orang NGO jangan tersinggung ya mereka melakukan namanya lewat instrument instrument activity yang mereka sebut dengan namanya PPP public private partnership inilah dikembangkan untuk supaya supaya pengaruh sovereignty country itu sudah ada lagi ini by design automatically ini bukan 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 by ini bukan oleh oleh cara bukan karena ini nah ketika inilah yang membuat saya konsen pertanyaan saya begini pak yang saya mau nanya kawan saya di Kanada kawan saya di New Zealand ya ini orang-orang Kristen semua ya ini ya anak-anak Tuhan ya kawan saya di Kanada di Kristen di Kanada di New Zealand lalu ada satu juga pengusaha orang Yahudi Kristen di Belanda mereka sudah mencoba membuat satu kelompok-kelompok itu untuk kayak komunitas untuk bagaimana produksi makanan karena ini kita gak bisa kita harus kumpul sendiri ada produksi makanan lalu anak-anak mereka dikembalikan jangan belajar lagi ilmu apa segala macam belajar dari petani jadi nelayan karena apa karena nanti kita tidak bisa lagi makanan minum karena memang harus karena pakai by system nah inilah yang harus mereka sudah ada sudah menggoda saya dengan cara ayo Alex kita bikin kelompok tapi kan mungkin saya pulang kembali ke Kanada atau saya pulang ke New Zealand atau ke Belanda kan sudah gak mungkin karena kita harus pakai jab apa jab injek vaksin kan kan tidak mungkin jadi bagaimana ini kita ada di sini semua pertanyaan saya kapan kita memikirkan grand design how we live to survive in this condition kalau kita tidak membuat nanti besok-besok kita mati mati kelaparan konyol tapi gak usah kuat di setiap Komjen bilang memang Tuhan akan gini kita ini kan pendosa semua nih ya orang-orang pendosa ya saya kebetulan banyak dosa nih Pak Komjen jadi saya lagi berpikir begini Tuhan kan Tuhan bilang dalam firman barang siapa ingin mempertahankan nyawanya saat itu akan kehilangan nyawanya tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dia akan mendapatkannya jadi lebih baik aku kehilangan tubuh ini tapi aku tidak kehilangan nyawa selamanya karena memang apakah ini cara pemberhendian dosa yang saya buat sehingga saya diberikan kesempatan untuk menguji iman saya terakhir kali ini kalau saya bertahan surga kalau saya gak bertanya lewat tapi kalau itu pilihan apa boleh buat nah inilah pertanyaan saya kapan kita bisa memulai satu komunitas kan sudah bersyukur di arah ini kita harus membuat satu komunitas kecil kita cari di tempat dimana untuk bertanam bercocok atau bagaimana caranya itu Pak harus ada yang ada yang lead karena teman-teman saya di Kanada New Zealand Belanda sudah jalan dan saya mau kasih info sedikit di Belanda terus terang aja itu vaksinnya placebo semua kalau placebo bohong maaf ya jadi memang ini sengajanya cuma desain untuk negara ketiga negara yang banyak supaya ini kontrolnya gampang karena yang kenapa kenapa gampang karena orang negara luar kontrolnya lebih mudah lebih mudah lebih mudahnya begini orang bule itu kan sudah one single number ya tanpa 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 nomor ini kamu gak bisa NPWP kamu gak bisa paspor kamu gak bisa dapat gaji gak bisa dapat asuransi tidak ada asuransi yang gak bisa hidup disana jadi mereka lebih mudah jadi yang mereka seser sasar pertama itu adalah negara berkembang ini begitu Pak Komjen terima kasih banyak pertanyaan saya dan ini kalau panjang minta maaf saya senang sekali untuk berbagi terima kasih God bless God bless terima kasih Pak Alexander luar biasa penyampaiannya ini memberikan konfirmasi kepada kita bahwa angka 6 ini adalah angka intimidasi yang selalu kita hadapi sejak kita sekolah dimana kalau kita tidak dapat angka 6 maka kamu gak boleh naik kelas kalau kamu gak dapat angka 6 kamu her perhatikan elementary school yang kita lewati juga 6 tahun 6 sadar gak kita kalau kita masuk dalam sistemnya mereka kemudian secondary school SMP SMA itu 6 tahun juga ya dan ada 1 mata kuliah yang diharuskan 6 tahun juga jadi lengkap sudah ya apakah ini kebetulan tidak tidak ada yang pernah kebetulan semuanya by design Allah juga menciptakan kita bukan kebetulan semuanya by design by design Allah atau by design apa namanya crop creation kan gitu sama seperti crop creation dia menciptakan kreasi uang supaya akar segala kejahatan menciptakan uang kalau Tuhan menyiapkan kita emas sebagai alat tukar di taman Eden ada 4 sungai dan di ujungnya adalah emas-emas itu nah kembali kepada apa yang Bapak sampaikan kapan kita mulai sebenarnya bukan kapan harusnya dari dulu ada dari dulu tetapi karena uang kita terpencar-pencar ke seluruh dunia termasuk Pak Alexander ada di sana ya sehingga sekarang kita harus menerima kenyataan mempertahankan nyawa kita atau kehilangan nyawa kita karena Tuhan tetapi dimanapun kita berada bumi ini adalah tempat jadikanlah bumi ini sebagai kerajaan surga seperti di surga terjadilah di bumi sekarang kita yang bisa berkomunitas kita membangun ekosistem sendiri supaya apa tadi yang disampaikan supaya bagi yang punya sekarang kelebihan materi atau dana siapkan lelahan nanti yang tidak punya kayak saya saya yang kerja tetapi nanti kita saling melengkapi seperti ya mungkin di Amerika ada suku Amis orang Baduy apa segala macem di Baduy itu tidak ada COVID padahal tidak ada menteri kesehatan di Brunei juga tidak ada karena apa karena pemerintahnya memang untuk menolak itu semua bahkan di Papua juga ada bupati yang tidak mau jadi sebenarnya kembali semuanya kepada respon kita umatku binasa karena kurang pengetahuan Hosea 4 ayat 6 sebenarnya kita hidup kita ini tujuannya Tuhan menghidupkan bukan buat cari makan makan ini hanyalah kelengkapan yang menjadi apa ya kalau bilang operasional yang kita bisa dapatkan ketika kita menjalankan rendah Tuhan sebelum kita lahir Tuhan sudah mengenal kita dan kita ada dalam rencangannya dia dan ketika dalam kandungan Ibu dia menetapkan menguduskan kita dan menetapkan kita apa menjadi nabi bangsa-bangsa jadi kemanapun dan dimanapun kita berada marilah kita hanya menyampaikan firman Tuhan jadilah saksi Kristus ingat amanat agung Tuhan berikan kepada kita sebelum setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati setelah dia mendapatkan kuasa dan itu yang jangan sampai sampai dia datang kembali amanat itu belum kita laksanakan banyak dia yang tanya kepada diri kita sudah berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan itu kalau kita tidak melaksanakan amanat maka dia akan mengatakan bahwa kalau kita tidak menjadi saksi Kristus maka dia tidak akan menjadi saksi benar bagi kita di hadapan Allah Bapak dia akan mengatakan aku tidak mengenal engkau karena tidak ada iman kutemukan padamu apa ya jadilah surat terbuka jadilah saksi Kristus berani mengakui bahwa saya pengikut Kristus saya melakukan ini karena imanku kepada Kristus jadi jangan takut intimidasi apa jangan takut itu saksi Kristus itu ingat Tuhan tidak melihat kita orang kudus tidak dia yang menguduskan kita seperti Pak Alexander bilang orang berdosa saya orang berdosa tetapi saya dibenarkan saya dikuduskan karena pengorbanannya di atas kayu salib dia yang tidak berdosa menggantikan dosa kita kita yang harus digantungkan kita dikuduskan satu kali itu selama-lamanya jadi kita harus imani sebagai orang kudus kita hidup dalam iman kasih karunia bukan dengan hukum torat jadi jangan terintimidasi bahwa saya orang berdosa yes kita berdosa justru itu kita butuh juru selamat kita dibenarkan selama ini kita tidak dikasih tahu bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan jangan kita bilang oh kita masih berdosa kita tidak layak tidak justru kita dibenarkan supaya kita berani masuk ruang maha kudus supaya kita rest kuncinya cuma satu percaya kalau Yesus adalah Tuhan dan juru selamat yang sudah dibangkitkan dari atur mati karena dimanapun kau berada kamu diselamatkan saat itu juga itu yang terpenting seperti gambaran seorang penjahat yang tukang rampok di atas kayu salib dia penjahat dia tidak melakukan apa-apa tapi pada garis kritis penentuan dia sampai ke garis finish dan saat ini juga kau sudah berada bersama dengan aku jadi yang penting adalah apa bukan kau memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging tetapi garis finish dan saat ini saat yang menentukan kita hidup di zaman akhir jaman saat ini menentukan kita saatnya scene laundering kita cuci dosa kalau kita merasa berdosa tapi sebenarnya dosa kita sudah dicuci di atas kayu salib tinggal kita imanin kita berdiri di atas dasar kemenangan kita sekarang sudah duduk bersama-sama dengan Kristus di sebelah kanan Allah Bapak itulah tandanya kenapa Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah karena dia sudah menyelesaikan pekerjaannya kita sudah dikuduskan kenapa dia naik ke kerja duduk di sebelah kanan Allah Allah ingin memproklamirkan kemenangan kemerdekaan yang sudah diperoleh dengan menunjukkan kepada Kristus membawa musuh-musuh di bawah kasih Kristus dan saat ini seluruh musuh-musuh kita ada di bawah tumpuan kaki Kristus kita duduk dimana sekarang kita ada di sebelah kanan kita duduk bersama-sama dengan Kristus dan bukan kita yang berperang the battle is the Lord Allah yang berperang untuk kita kita cukup satu duduk dan mengimani kemenangan makanya kita dibilang apa kamu adalah pemenang bahkan lebih dari pemenang kita bukan berperang untuk merebut kemenangan kita hanya berdiri di atas dasar kemenangan cukup kita rest inside duduk diam ya kalau kita sudah dikuduskan dikuduskan artinya apa separated unto God kita dipisahkan untuk Tuhan jadi kalau kita sudah dikuduskan kita harus mengekspresikan bahwa kita sudah dipisahkan kemuliaan Tuhan daripada kita kita adalah medianya Tuhan bukan lihat dengan itu tetapi kenapa dunia menjadi gamang karena kita tidak pernah berani mengekspresikan gambar Allah gambar Kristus dalam tubuh kita kenapa kita lihat bintang-bintang dunia idol idol tree kita konsep dunia apa melakukan deception dan idol tree kita dibikin idol-idol baru wah segala macam itu apa bintang film apa Justin Bieber kita lupa bahwa kita punya idol tree idol kita adalah Jesus Christ history his his semua story dari awal sampai akhir aku alas mengacu kepada his kenapa bahasa inggris pakai yes yes itu yesus yesus dan amin amin jadi pahami semua itu itu adalah ciptaan daripada bahasa ini ciptaan dari kelompok yang sekarang sedang bermain juga dia menyatukan bahasa seluruh dunia supaya apa transfer knowledge supaya tidak dia berhasil membangun bubble besar bubble baru kalau dulu dia gagal karena bahasa dikacaukan sekarang dia membangun itu nah makanya apa teknologi informasi dan komunikasi komunikasi dia sudah mantap tinggal informasi informasi itu dari kata inform inform bentuk kita selalu terkooptasi dengan bentuk bentuk itu sesuatu yang you can see jadi yang bisa anda lihat begitu yang gak bisa dilihat kita tidak paham ini inform mission ya pahami itu ini adalah konsep dunia ini konsep anti kris juga sebenarnya ya jadi form itu bentuk kita tahunya informasi adalah berita apa segala macam enggak nah sekarang informasi dia kuasai apa itu Alphen Toffel Siapa yang menguasai informasi dia menguasai dunia dia sudah membentuk paradigma tadi supaya ternyata menguasai informasi pakai teknologi teknologi harus informasinya lewat internet ya mampus lah kita makanya kita menjadi bangsa yang selalu menjadi budak follower karena apa kita tidak membuat internet sendiri kita tidak punya motor Indonesia gak punya motor buatan sendiri ya jangankan motor ya handphone aja bisa dibikin malah kita kerjakan perusahaan asing jadi ya jelas dong kita ini cuma senang menikmati kita hanya jadi jadi budak bekerja beli dan sebagainya dia menggunakan dan kita menggunakan untuk kita di kontor makanya dia bilang smartphone smartphone itu bukan smart kitanya kitanya makin goblok kitanya makin gak ngerti apa-apa dia yang smart kenapa lewat teknologi ini dibawa terus bayangkan barang ini nempel kemana-mana loh kalau kalau ini alkitab ketinggalan masih gak pusing tapi kalau ini dicari-cari ya inilah cara dia memper apa membuat dia jadi apa jadi omnipresent bayangkan sampai di anak omnipresent nih ini cara iblis dia memanifestasikan teleh apa menular menyebar tadi lewat teknologi ini terus berbicara dengan tadi juga masalah kenapa sekarang di Indonesia ada namanya PSBB lah apa whatever namanya tujuannya satu dihabiskan semua uang-uang tunai yang beredar di di luar supermarket di luar mall supaya semua masuk ke mall masuk ke supermarket masuk ke dan harus menggunakan apa edisi elektronik semua ya jadi itu caranya ya dihabis-habiskan itu yang tidak pakai transaksi pakai apa namanya uang-uang kertas lagi supaya habis ya itu endingnya ke sana gak ada urusan pakai jadwal jam segini kita boleh keluar rumah yang disini enggak memangnya barang barang imajinasi itu ada ada yang atur jadwalnya buka pintu keluar masuk lagi emang kayak begitu ini semua imajinasi ya bapak ibu sekalian iblis bermain tipu muslihat dengan kata-kata manis tetapi sebenarnya dibaliknya ada agenda tersembunyi ya tugas saya dari Tuhan selama ini apa membuka agenda tersembunyi dari kekuatan dari permainan dari permainan dunia maya ini namanya attack attack itu buatan namanya saya buat saya bilang attack engineering apa supaya apa kita beli alat lagi kalau alatnya bocor tetapi bagaimana gak bisa attack engineering orang jalurnya punya dia kok internet net jaring internet itu jalur jadi ketika kita masuk semua data kita diambil kita senang digratisin ketika kita masuk ke dalam ke mall atau ke restoran kita tanya eh minta passwordnya dong wifi ada wifi gak? kita senang gratis taunya apa data kita sudah diambil semua dari kapan-kapan itu mau kita ke bandara mau kita ke mall mau kita ke mana data kita sudah diambil kita gila sama gratis dan gratis selalu memancing kita ya Israel bisa menghancurkan Iran dengan apa dia kasih flash disk gratis dia bagikan begitu dicolok ke instalasinya cukup satu aja bocor semua dia punya ini nah kita gak mengerti mereka simpan ilmu ini tetapi mereka dagangin dulu biar bisa menguasai dunia makanya banyak orang pengadaan alat-alat seperti ini alat teknologi ini seneng banget pengadaannya karena untungnya gede banget ya untungnya gede banget tapi dia tidak tahu masalah yang akan muncul buat bangsanya hoax ini adalah punya mereka loh hoax hoax itu bukan bahasa Indonesia tetapi hancur lah bangsa ya bagi kelompok inilah kelompok itulah namanya kadlun lah mereka yang bikin semua dibikin gara gini semua industri nih yang dikejar adalah cinta akan uang mereka gak peduli orang mau hancur orang mau berantem gara-gara permainan mereka gak penting yang penting gue dapat duit dan banyak diantara kita yang menikmati juga permainan itu yang penting gue dapat duit jadi semua karena cinta akan uang kalau bukan cinta akan uang pasti berbeda cara berpikirnya kita butuh uang tapi bukan uang yang mengendalikan kalau uang yang bertahta di dalam hati saya akan menentukan hubungan saya dengan Tuhan apa yang bertahta di dalam hati saya akan menentukan sistem kehidupan saya itu yang bisa saya inikan juga tanggapin Pak Alexander terima kasih banyak saya nanti akan berikan nomor handphone saya biar kita nanti bisa apa namanya berhubungan saya juga butuh ditambahkan wawasan saya ini saya Pak 081 21 80 84 kali silahkan ada yang di ini yang terima kasih telah menonton